Intro Hai, it's COVID time! Hati-hati ya, kalau Anda sering mengalami migren atau kelelahan berlebihan ketika selesai bekerja. Bisa jadi Anda sedang mengalami stres di tempat kerja Anda. Stres berat di tempat kerja dapat terjadi karena berbagai tekanan, mulai dari situasi hingga lingkungan kerja yang tidak mendukung. Jika dimiarkan, selain mempengaruhi kondisi mental, stres juga dapat mempengaruhi kesehatan mental kita sendiri. Stres kerja tidak hanya membuat Anda malas pergi ke kantor, tapi juga dapat membuat Anda tidak produktif dan merasa sangat lurnah, mudah marah, mudah sakit perut, dan gampang sakit apapun. Sulit berkonsentrasi dan sulit tidur di malam hari. Penyebab seseorang mengalami stres berat di tempat kerja itu akan lain, beban kerja yang terlalu berat dan banyak, tuntutan dan tekanan kerja yang tidak sesuai atau melebihi kemampuan, gaji yang rendah, tidak menguasai bidang pekerjaan yang digeluti, tidak mendapat apresiasi dari atasan, dan terlalu perfeksionis, juga memiliki hubungan yang buruk dengan atasan rekan kerja atau memiliki rekan kerja yang toksik, mendapatkan pengawasan yang terlalu ketat dari atasan, dan lingkungan kerja yang tidak sehat, termasuk pelecehan di tempat kerja. Dalam jangka pendek, stres kerja dapat menyebabkan seseorang mengalami sakit kepala, sakit perut, nyeri di dada, kelelahan, mual, dan mutak-muntak. Dalam jangka panjang, stres berat di tempat kerja dapat menimbulkan gangguan kesehatan yang dilibui berat, seperti migren, tekanan darah kundi, diabetes, depresi, hati-hati ya, jangan anggap sepele stres kerja di tempat Anda, kalau Anda tidak ingin terkena berbagai penyakit yang berbahaya tentunya, segera lakukan perubahan pada kondisi dan pola kerjaan Anda, tidak perlu malu untuk berkonsultasi pada psikolog, jika Anda merasa tertekan dan tidak sanggup untuk mengatasi sendiri stres akibat pekerjaan Anda. Jaga kondisi jiwa Anda selalu ya, That's COVID Line! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!